Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengungkapkan bahwa wanita pembawa pistol di istana negara diduga pendukung dari Ormbas Radikal. BNPT masih melakukan penelusuran mengenai wanita pembawa pistol tersebut untuk memastikan apakah punya keterkaitan dengan jaringan teroris atau tidak. Direktur Pencegahan BNPT Ahmad Nurwakid mengatakan untuk pendalaman terkait atau tidaknya teroris masih berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Menurut Ahmad Nurwakid, wanita berinisial SA tersebut memiliki pemahaman mengenai radikal. Diduga wanita tersebut merupakan salah satu pendukung Ormas HTI yang telah dibubarkan oleh pemerintah. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media.